Terima kasih telah menonton. Kerimbat? Cuci mobil? Iya, ini saya menawarkan. Di blow atau di kerimbat? Emang kalau cuci blow diapain mobilnya? Jadi mobil sama aja kayak manusia, jadi perlu perawatan, perlu dimanja gitu. Yaudah, pokoknya dibersihin ya. Lo minta duitnya dulu, minta duitnya. Minta bayar duluan. Tapi, bayar dulu dong. Loh, biasanya kan kalau udah keluar, udah dibayar, mas. Nah, saya gak percaya. Soalnya kemarin-marin tuh banyak. Gak taunya gak bayar, kabur. Jangan-jangan kabur, kan. Ya, gak mungkin juga kalau gue kabur, mas. Bisa aja penampilan rapi, bau mobil. Gak taunya penipu, maling. Kalau bisa dibayar sekarang, baru dimersihin. Berapa sih? Rp7.000. 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 Saya ambil kembalian dulu, ya. Lihat, gue yang dulu. Ini mas, bayarnya-nya. Tadi kan gue ngasih gocan, ngapain lo balikin. Iya, bayarnya nanti. Ya ampun. Bilang aja nanti bayarnya. Ribet banget sih, mas. Aldi bilang, sama aja bayarnya nanti. Udah, pokoknya sekarang beres pokoknya. Cuman duduk. Yaudah, buru-buru ya cucinya ya. Kau itu buru-buru nih. Oke, sekarang lo cuci mobil dengan cara yang aneh. Lo ambil ember dan sedotan. Terus cara nyucinya adalah lo sedot air dari ember. Terus air dari sedotannya lo sembur ke mobilnya. Jadi pelan-pelan. Selamat menikmati. Eh, mas, 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 mas. Hehehe. Lo ngapain? Ini cara baru ini, cara baru. Cara baru apa? Lo nyuci mobil pakai sedotan kapan kelarnya? Mas. Eh, gue buru-buru, mas. Masa lo nyuci mobil pakai sedotan? Sabar, sabar. Sabar gimana ya? Gue buru-buru nih. Emangnya mau kemana sih buru-buru? Bu. Ya, mas, mas. Gue mau syuting. Syuting mobil kotor begini. Ya, makanya burunya lo cuci. Sabar dong. Sekian lama. Sekian lama. Tentu lama. Tentu lama. Udah deh, gue gak jadi deh. Mas, dulu. Saya pakai cara lama aja, bentar. Laginya cuma mobil pakai sedotan. Nah, itu yang benar. Sekarang lo siram-siram airnya. Ya. Ke deket Aldi. Ke deket Aldi. Awas, mas. Apaan dong? Eh, kan saya lagi cuci, mana sih? Itu. Oke, sekarang masukin anak-anak dong. Anak-anak kecil dong, masukin. Anak-anak kecil. Kita bikin ini, ya, tempat cuci seti mobil, tapi jadi pemandian umum. Hah? Mandi? Berubah mandi. Yaudah ya, satu-satu. Masuk. Jangan. Mas, angin. Eh, mas, mas, mas. Lu ngapain? Aduh, mas. Di sini menerima seti mobil dan mandi anak-anak juga. Mas, bener aja. Mas, lu nyuci mobil juga, nyuci anak-anak juga. Ya, namanya juga usaha. Ih, lu buru-buru, lu kapan kelari kalau bocor-bocor lu mandiin duluan? Ah, mas, bawel, nih. Ini kasian anak-anak, belum mandi. Dia bingung. Ngeliat, ngeliat di depannya ada anak-anak kecil mau dibandingin. Padahal itu tadi lagi nyuci mobilnya dia. Basah, basah, basah. Seluruh tubuh. Mandi, madu. Eh, makasih, makasih. Udah, udah, udah. Malam-mal konser lu. Itu mobil ku mandiin. Ayo, ayo, ayo. Udah ya. Madu juga. Nah, lu aduk di sana. Sekarang lu lakukan ritual gerakan-gerakan tarian. Adi pasti mikir ini kapan kelari kalau kayak begini. Mas, buruan, mas. Iya. Oh, iya, mas. Bentar, ya. Aku mau ritual dulu. Biasanya aku kalau nyukir mobilnya kayak gini, nih. Si ritual. Biar seger, seger, gitu. Ya. Bentar. Top. Aldi udah marah, udah, Aldi marah. Yaudah, udah. Udah tunggu aja 10 menit di dalam. Saya kelarin, Pak. Mendingan, Mas. Tunggu di dalam aja, deh. Ya, lu tuh mau nyuci mobil, apa? Mau joget sih, sebenernya? Tidak, cender, Pak. Tidak selaku, 10 menit. Gila, Mas, ya. Yaudah, gue tunggu dalam. Beneran, lu. Jangan lama-lama. Jangan. Hai. Hai.